selamat menikmati masalah untuk mencari lowongan pekerjaan kayak gitu Nah tapi sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nya kalian juga bisa like comment and share ke sosial media yang kalian punya siapa tahu video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Nah jadi sebelumnya aku pernah nge-share pengalaman aku di dunia kerja itu aku pernah ngelamar di media iklan nah dan sekarang aku pernah ngelamar di terapis Nah jadi dulu aku sebelum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan nyaman buat aku jadi aku pernah ngelamar ke beberapa perusahaan dan akhirnya gagal gagal dan gagal lagi sebelum akhirnya aku menetap jadi waktu itu aku sempat mengelamar daya pasti itu tuh sebagai terapis dulu aku nggak tahu sama sekali terapis itu kayak gimana yang aku tahu karena itu waktu itu aku baru keluar SMA ya Jadi yang aku tahu terapis itu ibaratnya kita kerja di tempat apa ya jadi kayak salon sepak sepak kayak gitu deh yang aku pikirkan dulu ya Nah kan aku juga itu dapatnya dari internet aku seperti biasa aku nyari-nyari lowongan kerja di internet dan akhirnya aku dapat salah satu lowongan dan disitu gajinya gede banget waktu itu aku tergiur sama gajinya sebulan gajinya 6 juta itu zaman dulu ya 2009 apa 2010 gitu ya itu tuh gaji 6 juta sebulan dan kerjanya tuh cuman kayak di sepak kayak gitu lah ya akhirnya aku ngelamar dan interview waktu itu juga masih ya aku masih ditemenin sama bapak untuk ngelamar kerjanya oke dan bapak aku udah pulang kebetulan disitu tuh ada asramanya jadi sebelum nanti aku disalurin ke tempat kerja yang yang tetap gitu jadi aku tuh tinggal di asrama dulu jadi ada asramanya juga nah waktu itu nah di asrama itu banyak banget yang ngelamar disitu maksudnya mereka sih sebenarnya bukan yang ngelamar kayak aku yang baru tuh baru aku aja dan disana itu banyak banget yang udah jadi terapis beneran yang udah pinter karena disana juga aku di aku belajar dulu ya di pertama apa yang aku pelajari disitu adalah aku belajar titik-titik kelemahan orang kalian ngerti nggak sih jadi ada buku segede gini sebel ini tuh harus aku pelajari nah aku bener-bener nggak ngerti sama sekali ya dunia terapis kayak gitu itu tuh seperti apa dan enggak seburuk yang aku bayangkan gitu dunia terapis itu nah akhirnya aku belajar aku aku sendiri ya waktu itu belajar di buku pokoknya kata si atasannya itu ya pokoknya udah bosnya eh ya pokoknya dikasih tahu deh titik-titik tempat pemijitan orang nih misalkan kalau sebelah sini sakit apa sebelah sini sakit apa terus yang deh ini apa-apa pokoknya pikir ada beberapa titik gitu lah ya di sekujur tubuh itu ya udah dijelasin kayak gitu ada bukunya juga latihan juga ya udah aku waktu itu masih teori ya belum praktek aku belajar teori bla 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 tapi aku belum menguasai si satu buku itu belum menguasai aku belum ngerti sama sekali nah dan akhirnya setelah tiga hari tapi disitu aku dapat uang makan ya sehari waktu itu dapat uang Rp30.000 sehari jadi dalam seminggu juga udah lumayan kan kita nggak kerja tapi dapat uang makan disitu kita cuman belajar aja nah waktu itu aku masih polos banget aku belum bisa makeup belum bisa dandan yang ibaratnya aku masih polos banget lah ya waktu itu belum bisa makeup belum bisa milih-milih baju yang ibaratnya cocok yang pantas tuh kayak gimana aku masih belum bisa dan akhirnya setelah itu masih belum praktek ya ini masih teori aja kayak itu masih pembelajaran teori nah waktu itu aku dipanggil ke salah satu ruangan dan disitu tuh udah banyak banget temen-temen yang lainnya yang udah senior-senior yang udah pinter-pinter nah dan disitu dijelasin lah katanya harus pinter dandan sendiri biar nanti nggak boros-boros ibaratnya harus pergi ke salon terus terus aku juga harus pinter-pinter nyari baju yang sesuai sama aku sama badan aku sama kulit aku terus aku juga disitu dilarang memakai pakaian yang panjang jadi aku tuh harus bener-bener pakai kayak rok pendek baju pendek kayak gitu nah dari situ aku mulai mulai nggak nyaman ya kerja disitu maksudnya walaupun itu belum kerja ya aku belum praktek sama sekali tapi aku bener-bener nggak bisa keluar nggak bisa pulang karena di depan juga ada security nya dan itu bener-bener di kunci di kunci ketat kita tuh kalau keluar cuma buat beli makan aja nggak bisa beli yang lain-lain kayak gitu kita pantau lah ya jadi nggak bisa sembarang keluar kayak gitu dan dan disitu juga aku belum meminta surat izin dari orangtua maksudnya belum ada surat izin yang sah yang resmi belum ada tanda tangan jadi baru diizinin aja nah Bapak juga cuman nganterin aja ke situ nah dan kerjanya waktu itu pas ada Bapak sih dijelasinnya katanya kita emang kerja terapis tapi enggak yang tanda kutip walaupun kita mijit tapi ada alat itu cuman pakai alat katanya gitu jadi ada alatnya gimana sih kalau misalkan di salon-salon di sepak-sepak kayak gitu gitu ibaratnya ya Nah aku juga bener-bener ya dulu itu nggak ngerti banget masalah yang dunia per terapisan kayak gitu aku mikirnya Oh iya mungkin pakai alat deh kayak gitu Nah oke lah ya hmm udah itu mikir lagi wah tapi kan ini lumayan loh gajinya 6 juta sebulan baru untuk pertama kerja ibaratnya udah dapet gaji 6 juta kan enak banget ya Nah setelah tiga hari aku belajar secara teori akhirnya aku dipanggil ke salah satu ruangan lagi dan di ruangan itu udah banyak banget senior-senior atau yang udah ahli hei-lihei lah ya kayak gitu mereka juga sebenarnya udah pada ada yang udah pada kerja keluar tapi disitu di dibikin tempat-tempat tinggal kayak gitu waktu itu itu kebetulan tidur di lantai tiga sendirian dan itu lantai tiga bener-bener enggak ada orang sama sekali itu tuh khusus buat anak baru seneng baru kalau misalkan mau gabung boleh tapi karena dulu aku juga masih dari kampung lah ya masih takut sama dunia-dunia sama temen-temen yang ibaratnya udah lama-lama di kota udah gitu kan mempunyai penilaian sendiri dari segi pakaian terus dari gaya hidupnya aku ngeliatnya kayak orang-orang enggak bener kayak gitu Nah aku bener-bener terperangkap di asrama itu ya aku masuklah ke salah satu ruangan itu disana sih sebenarnya enggak ada alat sama sekali dan disini itu cuman ada kayak tiang pegangan gitu ya besi-besi kayak gitu nggak tahu itu apa namanya nanda disitu aku disuruh untuk praktek aku bengong kaget dong disuruh praktek disitu dan untuk modelnya atau orang yang mau aku pijit itu laki-laki tau nggak sih temen-temen dia itu cuman pakai itu lah ya itu pengalaman aku dulu nah dari situ aku udah bener-bener gemeteran takut ya pokoknya takut deh lah aku ibaratnya kerjaan ini bukan kerjaan yang aku harapkan aku nggak mau ya kerja kayak gini ya ibaratnya mau pulang juga nggak bisa nggak ada alasan terus emang bener-bener dijaga ketat gitu mau pulang juga jadi ya udah akhirnya aku bilang aja tuh sama si bosnya aku masih belum bisa aku masih belum paham teorinya mungkin bisa dipraktekin sama kakak-kakak disini disitu juga sebenarnya aku udah udah takut banget akhirnya kakak-kakak yang disitu oke meraktekin lah nah jadi istilahnya dipijit lah ya tuh orang tuh sama si senior-senior aku yang kebetulan mereka udah kerja disitu aku ditanya nah oke mau coba aku masih belum bisa ya aku masih bilang belum bisa tapi ini kan udah tiga hari masa masih belum bisa masa teori terus harus ada prakteknya kalau misalkan praktek kan nanti cepet cepet banget hafalnya kalau misalkan cuma teori doang kan susah jadi kita tuh harus praktek biar cepet bisa cepet hafal kayak gitu ya tapi aku tetep ngeles aja karena aku masih belum bisa karena aku juga nggak mau ya megang-megang laki-laki yang ibaratnya begitulah ya karena bosnya kan harus pergi keluar kota dulu nggak tahu ada urusan apa jadi dia itu balik lagi setelah tiga atau empat hari jadi setelah bosnya datang nah baru aku praktek lagi nah disitu aku mikir gimana caranya aku keluar dari tempat ini gimana caranya aku bebas dari tempat ini ibaratnya dari awal aja udah ketahuan loh kelihatan kerjaannya itu kayak gitu ya aku itu bener-bener pengalaman aku dulu yang ibaratnya mudah-mudahan temen-temen semuanya nggak ngalamin pengalaman yang kayak aku ini ya dan jujur ya selama tiga hari aku di asrama aku nggak mandi aku nggak mandi sama sekali karena apa karena aku takut mau mandi juga takut gitu karena lingkungannya tuh kayak gitu udah gitu tempat mandinya juga itu umum walaupun aku tidur di lantai tiga tapi untuk mandi itu di lantai bawah dan itu gede banget tempat mandinya itu tuh umum banget buat semua itu kamar mandi cuman satu jadi aku takut aja karanya aku disitu sendiri aku bisa jaga diri dong ya intinya intinya aku takut lah ya jadi selama tiga hari aku di asrama aku nggak mandi sama sekali aku mendingan bau mendingan nggak mandi daripada aku harus mandi disitu dan ibaratnya aku deg-degan takut-takut ini takut itu karena disana juga ada beberapa cowoknya ya yang mereka kerja di kantornya ibaratnya penyalur-penyalurnya lah kayak gitu Nah setelah itu ada salah satu kakak senior yang katanya gabung yuk sama kita kata dia gitu Nah aku sebenernya ragu-ragu disitu kan tiga hari tuh aku bener-bener sendiri bener-bener belajar teori di atas sendiri Nah kebetulan pas hari keempat ada yang ngajak gabung akhirnya aku gabung dan pas aku lihat disitu mereka ada yang lagi ngerokok ada yang lagi minum-minum ada yang lagi kayak main kartu kayak gitu ya pokoknya udah udah pergaulannya tuh disitu udah bener-bener nggak sehat ya Nah aku pertama kerja langsung ngelamar ke tempat yang seperti itu tuh bener-bener takut banget loh ya temen-temen karena itu bukan dunia aku ya bukan kerjaan yang aku harapkan dan yang aku bayangkan di otak aku tuh bukan seperti itu dari situ itu aku bener-bener nangis lho aku semalaman nangis gimana caranya aku bisa keluar dari tempat ini gimana caranya aku bisa kabur lah kalau misalkan kasarnya mah kayak gitu pas hari keempat besoknya aku aku dipanggil ke kantor ya udah kamu nggak usah ini deh kayaknya karena kita nggak usah praktek kamu jadi praktek di lapangan aja karena kita ini udah kekurangan orang Nah jadi kamu hari apa ya pokoknya dua hari dari situ dari aku dipanggil aku harus pergi ke salah satu hotel dan nanti disitu aku harus ganti nama alamat juga nggak boleh ada yang tahu ibaratnya aku harus aku harus ganti nama disitu nanti aku mau gunting sini kita mempunyai nama baru di tempat itu nah disitu lah disitu aku bener-bener takut lagi ya aku udah mikirnya aduh pikiran aku udah buruk banget nih aduh gimana caranya nih aku keluar dari tempat ini gitu karena ya mana ada sih kita kerja tapi nama kita harus diganti yang ada kan kita kalau kerja nama tuh harus sesuai KTP ijazah kayak gitu kan kita harus sesuai nah sedangkan ini aku harus harus ganti nama nanti ini mau ada acara gunting kita juga buat mengganti nama baru aku itu jadi dan aku denger-dengar juga aku tanya-tanya ibaratnya ada sih disitu kakak-kakak yang baik ibaratnya kalau misalkan kamu sanggup ya kamu lanjutin aja gajinya gede loh lumayan lo iskantirnya juga gede ya emang gajinya gede tapi aku kasih tahu ya sebenarnya disini kerjanya gitu lah ya temen-temen dan akhirnya waktu itu malam-malam hujan bener-bener deres banget itu hujan angin loh waktu itu aku akan sebutin itu daerahnya itu di Bandung ya tapi untuk tempatnya aku enggak akan sebutin itu daerahnya di Bandung dan waktu itu malam itu itu bener-bener lagi hujan deres banget hujan sama petir juga nah dan aku soalnya itu udah nelfon Bapak kata aku Pak jemput ya soalnya kan belum dapet tanda tangan Mama buat izin ibaratnya nanti kan aku mau dikirim aku mau dikirim ke salah satu hotel dan itu adanya di luar kota Oke lah Bapak kesitu cuman aku belum tahu itu kerjaannya itu kayak beda sampai sekarang bahkan Bapak aku enggak tahu waktu itu itu kerjaannya tuh yang sebenarnya seperti apa enggak tahu contoh waktu malam itu lagi pada sibuk lagi teleponan ada yang lagi ngurusin berkas-berkas kayak itu dengan kita tiduran pokoknya sibuk sama urusannya sama kegiatannya masing-masing akhirnya aku mau pulang juga nggak bisa kan karena ada security karena digembok di situ dijaga ketat akhirnya aku masuk ke salah satu ruangan lagi dan disitu ada ada pengurus lah ya aku minta izin karena kan aku emang belum dapet izin tanda tangan dari Mama dan aku disitu berbohong kalau Mama aku tuh lagi sakit jadi aku harus pulang dulu dan nanti aku mau sambil minta tanda tangannya Mama buat minta izin Oke lah itu bener-bener langsung diijinin loh teman-teman itu Alhamdulillah banget itu Alhamdulillah akhirnya bisa diijinin setelah itu aku langsung naik ke lantai tiga ngambil baju-baju aku untungnya aku disitu juga bawa baju cuma sedikit ya cuma setas doang aku pelan-pelan itu bener-bener lagi hujan dan Bapak lagi nungguin di depan Bapak juga nggak bisa masuk nggak bisa masuk kantor dia cuma nunggu di depan aja di depan gerbang nah dan akhirnya Bapak security juga nanya ini udah izin ibaratnya itu bawa apa enggak ini baju buat nanti ditukerin lagi karena ini baju buat nanti ditaruh aku mau bawa baju-baju yang baru nggak mau yang ini ibaratnya kayak gitu aku ngomongnya kayak Oh ya udah itu bener-bener lancar banget teman-teman Alhamdulillah banget aku bisa keluar dari situ dengan lancar cuman disitu ya aku sampai hujan-hujanan banget hujan kenderes dan akhirnya aku telpon temen aku ada juga sih yang daerah baru sebenarnya ini bukan temen ya jadi dia itu temen-temennya temen aku gitu Nah aku juga nggak kenal sama itu anak tapi aku bener-bener makasih banget itu sama temen aku itu sama temennya temen aku itu makasih banget karena dulu udah ibaratnya ngijinin aku tidur ngijinin aku nginep di di suasana atau kondisi aku yang bener-bener ketakutan yang bener-bener lagi hujan basah-basah kuyuk kayak gitu lah pokoknya aku terima kasih banyak tuh ya buat temen aku dia di kelas aku sih sebenarnya ya nginep sehari eh semalam lah karena itu udah malem banget dan kan aku cewek ibaratnya kalau bapak kan masih bisa tidur dimana aja gitu banyak temen-temennya juga kadang tidur di pasar gitu kan karena bapak juga kadang sering menemani ke pasar gitu ada temen-temennya kalau aku kan cewek jadi nggak bisa tidur di sembarangan akhirnya aku tidur di rumah si temennya temen aku itu dan aku bener-bener terima kasih banyak nah jadi untuk sistem kerjanya itu kita nanti ditempatkan di berbagai hotel ah ya hotel mana aja yang mereka salur-salur kan kayak gitu misalkan kita dipanggil untuk mengijat salah satu customer dan kalau misalkan jadwal dari sananya itu misalkan satu jam untuk di kamar ini oke satu jam nah tapi kalau misalkan si jika samarnya suka itu bisa dua atau tiga jam dan insentifnya itu tuh buat kita makanya itu gajinya itu lebih dari enam juta bahkan kalau misalkan mereka suka bisa sampai 10 atau berapa puluh juta gitu lah ya kalau misalkan itu bener-bener orang kaya banget lah ya nah dari situ baru penjelasannya aja aku udah aduh aku udah takut banget dan akhirnya aku nggak sampai kerja disitu dari secara penjelasan secara teori harus praktek ini ini itu dari cara ya begitulah itu udah yakin karena dulu aku nggak tahu sama sekali itu kerjaan terapis tuh kayak gimana pijat itu kayak gini ya tahu sih aku pijat tahu mijat-mijat aja kayak gitu maksudnya nggak ada yang embel-embel yang lainnya kayak waktu itu emang aku belum tahu banget dunia kerja aku belum tahu dan pergaulan aku juga sebatas pergaulan orang-orang yang di kampung maksudnya nggak yang pergaulan bebas kayak gitu enggak ya pulang sekolah ya udah pulang ke rumah nggak yang main kemana-mana ke layaban kemana-mana paling kalau pun pulang magib itu khusus untuk PKL dan waktu itu aku emang PKLnya di kantor kos jadi misalkan aku pulang PKL aja gitu kalau misalkan pulang magrib itu karena emang ada kerjaan yang di tempat kerja harus diselesaikan kayak gitu jadi kalau misalkan hari-hari biasanya aku nggak yang pergaulan sebebas itu jadi dari sekolah pulang sekolah udah langsung ke rumah nggak ya keluyuran kemana-mana bahkan keluar malam pun juga enggak ya di berhati-hatilah buat teman-teman semua yang sekarang lagi nyari pekerjaan jangan asal mencari pekerjaan jangan asal tergiur sama gajinya yang besar belum kita tahu kerjaannya tuh seperti apa profesinya tuh seperti apa nah dan disini juga kita harus tahu profesi-profesi pekerjaan tuh pekerjaan ini tuh kayak gimana ini kayak gimana kalau sekarang kan itu nggak susah ya kita tinggal lihat di internet aja kita searching cari-cari kayak gitu tuh gampang banget ya jangan sampai kita ketipu jangan sampai kita dibodoh-bodohi kayak gitu nah kayak aku dulu itu bener-bener pengalaman yang bener-bener aduh pengalaman hidup banget ya itu kayak gitu tapi nggak papa lah ya yang penting aku nggak menjalani pekerjaan gitu yang penting aku masih bisa keluar dari pekerjaan itu walaupun aku belum bekerja masih istilahnya dalam tahap belajar ya aku Alhamdulillah masih bisa keluar dari situ kalian tuh lebih pintar lah lebih bijak lebih lebih bisa memilih gitu mana yang kerjaannya baik atau enggak kalau sekarang sih karena apa-apa kan udah di internet apa-apa tuh ibatnya udah dunia internet lah ya sekarang itu kalau dulu kan aku masih belum terlalu udah udah internet sih tapi maksudnya belum yang terlalu banget gitu nggak yang seheboh seramih sekarang dunia internet itu jadi buat temen-temen yang sekarang lagi nyari loang kerja hati-hati jangan sampai tergiul sama gajinya gede tapi kerjaannya kita nggak tahu apa kerjaannya nggak tahu seperti apa jadi bener-bener harus hati-hati banget lah dalam mencari pekerjaan oke temen-temen mungkin segitu aja video aku kali ini nge-share tentang pengalaman aku di dunia kerja yang bener-bener aku juga nggak bisa kerja di situ nah mudah-mudahan video aku ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang lagi mencari loang pekerjaan supaya untuk lebih hati-hati lagi dalam mendapatkan informasi dalam mendangkapi informasi pekerjaan atau harus hati-hati ya jangan sampai kita terjerumus di tempat yang mau kita tempatin kerja kayak gitu oke temen-temen segitu aja video dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua udah selalu menonton jangan lupa untuk like komen subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh